Pemisah seorang kepala desa di Kabupaten Cianjur diamankan kepolisian Polres Cianjur atas dugaan korupsi yang merugikan uang negara sebesar 1,3 miliar rupiah. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa berkas dokumen dan buku tabungan serta sejumlah uang senilai 16 juta rupiah. Inilah DH 55 tahun, Kepala Desa Sukamanah, Kejambatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur. Pelaku dugaan tindak pidana korupsi atas penyalahgunaan dana BUMDES berupa usaha perdagangan dan pasar rakyat sejak tahun 2016 hingga 2020 yang langsung dikelola pelaku. Pengungkapan tersebut berawal dari laporan warga masyarakat pada tahun 2021 lalu hingga akhirnya dilakukan penyelidikan bersama dinas terkait dan ditemukan adanya tindakan dugaan korupsi dalam pengelolaan dana BUMDES tahun 2016-2020. Pelaku kemudian langsung diamankan di tempat tugasnya dan ditetapkan sebagai tersangka. Akibat kejadian tersebut, pelaku telah merugikan keuangan negara hingga mencapai 1,2 miliar rupiah. Menurut Kapolres Cianjur, AKBP Azari Kurniawan, dari hasil pemeriksaan, uang tersebut digunakan pelaku untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan pribadi. Sementara itu, dari tangan pelaku, petugas kepolisian berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa berkas, dokumen, buku tabungan, serta sejumlah uang sebesar 16 juta rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.